Ada yang salah. Hati kosong leluhur iblis memiliki kekuatan yang berdetak kencang. Virasat kuat akan bahaya muncul secara spontan. Oh tidak. Leluhur iblis segera bereaksi dan ingin menarik kembali ki iblisnya, hanya untuk menemukan bahwa ki itu tidak lagi berada di bawah kendalinya dan mengalir ke dalam hati leluhur iblis dalam pikiran ningki. Sialan, aku sedang ditekan. Jantungku akan menghabiskan seluruh energiku. Iblis leluhur sangat ketakutan. Meskipun dia sudah berada di tahap keempat tingkat takdir, dan dia bukan siapa-siapa di alam Senluo, dia masih sama takutnya dengan orang biasa ketika menyangkut hidup dan mati. Lebih-lebih lagi. Dia lebih takut mati daripada manusia biasa. Karena begitu dia benar-benar terkuras oleh hati leluhur iblis, dia akan menghilang sepenuhnya, terlepas dari apakah hati leluhur iblis akan membentuk leluhur iblis baru atau tidak. Itu tidak akan dianggap sebagai kematian dan tidak akan ada kemungkinan reinkarnasi. Leluhur iblis, kamu baru saja tertawa bahagia. Kenapa kamu tidak tertawa sekarang? Meskipun dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya, kehendak ilahi ningki tertawa terbahak-bahak. Sial, kamu hina. Leluhur iblis meraung dengan marah dan kehendak ilahi bergetar, hampir menghancurkan pikiran ningki. Namun, ada gelombang energi yang menekan kehendak ilahi leluhur iblis. Seperti yang diharapkan dari Kaisar Mistik Utara. Kamu sepuluh kali, seratus kali lebih berbahaya daripada Jiang Tianshu. Anda tahu bahwa saya belum mati namun Anda dengan sengaja meninggalkan hati leluhur iblis untuk reinkarnasi Anda. Apakah Anda memperkirakan apa yang akan terjadi hari ini? Mustahil, mustahil. Saat itu, Anda hanya berada di alam karma. Bahkan jika Anda berada di puncak, Anda tidak akan dapat mencapai alam karma. Bahkan jika Anda berada di puncak, Anda tidak akan dapat memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Kehendak ilahi leluhur iblis menjadi semakin ketakutan dan bahkan nada suaranya pun berubah. Di dunia luar, Wu Yin perlahan menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia melihat ekspresi leluhur iblis sangat menarik. Ada berbagai macam perubahan, termasuk keterkejutan, ketidakpercayaan, dan ketakutan. Aneh, leluhur iblis seharusnya memangsa Saudara Ning sekarang. Mengapa sepertinya dia sedang dilahap? Apakah dia ada dalam pikiran Saudara Ning? Memikirkan hal ini, senyuman tiba-tiba muncul di mata Wu Yin. Kaisar Mistik Utara. Bahkan jika dia bereinkarnasi, bagaimana mungkin dia tidak meninggalkan rencana cadangan apapun? Jika tidak, budidaya Ningki tidak akan maju pesat selama bertahun-tahun. Wu Yin ingat dengan jelas bahwa pertama kali dia bertemu Ningki di daratan tengah, dia hanyalah seorang penggarap alam dou dan kesenjangan antara dia dan manusia abadi sangat besar. Selain Wu Yin, tidak ada orang lain yang memperhatikan situasi Raja Jahat saat ini. Mereka memandang Ningki, yang dikelilingi oleh aura iblis, dengan ketakutan. Mereka menunggu saat Ningki benar-benar dilahap, yang juga merupakan saat mereka melangkah menuju kematian. Satu persen, dua persen, tiga persen. Ningki melihat bila kemajuan muncul di depannya. Bila kemajuan ini mungkin mewakili kemajuan dalam menyerap leluhur iblis. Selama dia mencapai seratus persen, leluhur iblis akan sepenuhnya menghilang dan menjadi makanan bagi hati leluhur iblis di lautan kesadarannya. Adapun apa yang akan dilakukan hati leluhur iblis di masa depan, dan apakah itu akan mempengaruhi Ningki atau tidak, Ningki tidak peduli. Bahkan jika dia benar-benar jatuh ke jalur iblis dan kehilangan akal sehatnya, itu lebih baik daripada dimangsa oleh leluhur iblis. Kaisar Beisuan, masih ada ruang untuk negosiasi. Berhenti sekarang, dan aku bisa meninggalkan tempat ini. Saya juga dapat membantu reinkarnasi Anda maju ke alam penyempurnaan Daoku Eri. Melihat auranya semakin lemah, kehendak ilahi leluhur iblis terus mengirimkan niat untuk berdamai. Apakah kamu sakit? Kaulah yang ingin melahapku, dan sekarang kamu bilang ada ruang untuk negosiasi. Pergi dan bernegosiasi dengan hati leluhur iblis. Anda adalah leluhur iblis. Mengapa kamu ditekan oleh hatimu sendiri? Biar ku pikir, Hem, kamu pastilah sehelai rambut yang dijatuhkan secara acak oleh leluhur iblis ke tanah. Apakah rambutmu diolah menjadi roh? Ningki tidak pelit dengan sarkasmanya. Omong kosong asteris T, saya adalah leluhur iblis. Saya hanya ingin membodohi Jiang Tianshu dan orang tercelah seperti Anda, jadi saya meninggalkan 99% sumber energi asli saya. Jadi dibandingkan dengan hati leluhur iblis, kamu bukanlah tubuh asli. Kamu masih sehelai rambut, sehelai rambut yang tidak berarti. Sebentar lagi, kamu bahkan tidak akan menjadi sehelai rambut pun. Kaisar Beisuan, mari kita bicara baik-baik. Tidak ada artinya bagi kita berdua terluka seperti ini. Selama kamu menutup lautan kesadaranmu, aku tidak ingin kamu mengembalikan apa yang kamu serap. Aku akan membantumu mencapai yang keempat melangkah. Bagaimana tentang itu? Langkah keempat, Anda hanya berada di tingkat karma di kehidupan Anda sebelumnya, dan saya sekarang berada di tingkat takdir. Leluhur iblis menjadi semakin cemas. Setelah beberapa saat, dia akan dilahap oleh proyeksi kapak pangu. Dia tidak ingin kematiannya terjadi seperti itu. Dia tidak ingin mati ketika dia memiliki garis keturunan pangu dan mencapai faith state. Dia tidak ingin mati di tengah jalan ketika dia memiliki masa depan cerah. 37%, 38%, 39%. Suara menyenangkan dari sistem terus berdering. Ningki selalu berpikir bahwa suara sistem itu membosankan dan dingin, tetapi pada saat itu, dia merasa itu adalah suara yang paling menyenangkan di dunia. Leluhur iblis, hem, meskipun kamu hanya sehelai rambut, aku tetap memanggilmu leluhur iblis. Kulihat kamu akan segera mati. Apakah kamu ingat di mana orang ini? Kehendak ilahi Ningki melonjak dan memadatkan penampilan Jivei. Leluhur iblis melihatnya dan segera berkata, aku tahu di mana dia berada. Berhenti, aku akan memberitahumu di mana dia berada sekarang. Saat dia berbicara, kehendak ilahi sepertinya sedang mengukur kehendak ilahi Ningki, mencoba melihat betapa pentingnya Jivei bagi Ningki. Sepertinya dia sudah mati. Benar, kamu menekan kapak pangu. Bagaimana kamu bisa membiarkannya hidup? Ningki tersenyum dan tidak berniat berhenti sama sekali. Leluhur iblis menjadi semakin cemas. Dia sudah bisa merasakan bahwa dia akan kehilangan kendali atas proyeksi pangu aks di tangannya. Namun, dia sedang dilahap oleh hatinya yang dulu dan tidak bisa bergerak sama sekali. Dia benar-benar belum mati. Saya tidak akan percaya satu tanda baca pun dalam kata-kata Anda. Kehendak ilahi Ningki berangsur-angsur menjadi dingin. 89 persen, 90 persen. Kamu penjahat tercela dan tidak tahu malu, aku tidak akan mati. Aku memiliki garis keturunan pangu di dalam diriku, dan aku telah menyatu dengan hatiku yang dulu. Kamu hanya akan melihat leluhur iblis yang lebih kuat. Leluhur iblis sepertinya merasa bahwa dia akan mencapai jalan buntu dan mengeluarkan raungan putus asa. Kehendak ilahi Ningki memandangnya dengan acuh tak acuh dan tiba-tiba tersenyum. Leluhur iblis, kamu telah bekerja keras selama bertahun-tahun, bersembunyi di tanah leluhur Kunlun, menyerap kekuatan Nirwana lagi dan lagi. Aku tidak menyangka kamu akan bekerja untuk orang lain. Jika memungkinkan, aku pasti akan melakukannya memberimu penghargaan warga negara yang baik. Dia berhenti. Ngomong-ngomong, klan iblismu telah kembali. Ada seseorang bernama Master Iblis Penghancur Surga yang juga telah menembus langkah keempat. Namun, budidayanya sedikit lebih lemah dari milikmu, dan dia hanya berada di alam karma. Sayangnya klan iblis baik-baik saja sekarang, tetapi Anda tidak dapat melihatnya. Mereka hanya tahu tentang guru iblis penghancur surga dan tidak akan mengingat Anda. Petik 2. Tercelah. Dengan raungan enggan, tingkat penyerapan mencapai 100%. Leluhur iblis benar-benar tersedot ke dalam cangkang kosong, dan esensi serta asal-usulnya semuanya terserap ke dalam hati leluhur iblis. Di laut spiritual Ningki, hati leluhur iblis, yang awalnya seperti bola batu, kini telah menjadi sesuatu yang sangat mirip dengan hati. Bang. 3.302. Sistem. Apakah leluhur iblis benar-benar sudah selesai? Mungkinkah dia menggunakan cara lain untuk bersembunyi? Ningki ingin memastikannya. Tubuh asli leluhur iblis tidak lengkap telah sepenuhnya terintegrasi dengan hati leluhur iblis, tetapi kekuatan ini tidak dapat dipertahankan lama. Tuan rumah, harap bersiap untuk berintegrasi dengan hati leluhur iblis. Perintah sistem tiba-tiba berbunyi. Integrasikan dengan hati leluhur iblis. Ningki sedikit terkejut. Bahkan sebelum dia bisa menunjukkan senyuman pahit, jantung leluhur iblis yang berdebar kencang meledak dengan keras. Kekuatan esensi tahap awal negara takdir langkah keempat yang agung, luas, dan menakutkan melonjak ketubuh Ningki seperti banjir. Benar saja, kedua belah pihak terluka. Itu adalah pemikiran terakhir Ningki. Setelah pemikiran ini berlalu, pandangannya jatuh ke dalam kegelapan, dan pikirannya sepenuhnya tenggelam oleh kekuatan yang menakutkan ini. Di dunia luar, leluhur iblis yang awalnya menakutkan dan tak terduga tiba-tiba meledak di tempat dengan keras, berubah menjadi genangan debu yang tersebar ke langit. Ningki, yang tidak diragukan lagi sudah mati di mata kaisar langit dan yang lainnya, berdiri utuh, tetapi tubuhnya sepenuhnya diselimuti kegelapan. Tidak ada yang bisa melihat penampilan Ningki, saat ini. Setelah kehilangan penindasan terhadap leluhur iblis, proyeksi kapak pangu bergetar beberapa kali dan tiba-tiba menerobos langit seolah hendak pergi, tetapi kemudian terbang kembali, sepertinya ingin mendekati Ningki tetapi juga agak curiga. Leluhur iblis sudah mati, atau apakah dia sudah menduduki tubuh saudara Ning? Wu Yin, yang kehilangan kendali, mendapatkan kembali kebebasannya. Matanya sangat serius. Hou Ling Celestial Dok melirik Wu Yin seolah meminta instruksi tentang langkah selanjutnya. Jangan menjadi tidak sabar, tunggu sebentar dan lihat bagaimana keadaan saudara Ning. Wu Yin berkata dengan tenang. Nuwa adalah roh artefak yang dimurnikan oleh Ningki dan terhubung dengan pikirannya, tapi dia tidak bisa merasakan keberadaan Ningki. Erlang Sen, situasi guru sangat berbahaya sekarang. Apakah Anda punya cara untuk membantunya? Nuwa tampak cemas. Tidak ada jalan. Wu Yin menggelengkan kepalanya, kecuali saya seorang kultifator langkah keempat, maka saya memiliki kemampuan untuk ikut campur. Jangan khawatir, saudara Ning memiliki banyak kartu truf. Mungkin dia tidak hanya akan baik-baik saja kali ini, tetapi dia juga akan mendapatkan kesempatan yang lebih besar. Nuwa perlahan menjadi tenang saat mendengar ini. Apa yang sedang terjadi? Adapun Kaisar Langit dan yang lainnya, mereka tidak begitu mengerti apa yang sedang terjadi. Jelas itu adalah leluhur iblis yang ingin menekan Ningki, tetapi bagaimana tubuh leluhur iblis itu tiba-tiba hancur. Dan itu benar-benar hancur. Apakah kamu lupa, senior itu adalah Patriark Subhuti yang sebenarnya. Menurut mitos dan legenda kuno yang kita ketahui, kekuatan orang ini mungkin jauh, jauh lebih besar daripada Kaisar Langit Sejati atau Buddha Sejati. Kalau tidak, bagaimana dia bisa melatihnya? Sage Agung, setara dengan surga, siapa yang mampu menghancurkan langit? Wu Gang tiba-tiba berkata, Ketika semua orang mendengar ini, mereka langsung terdiam, dan tatapan mereka terhadap Ningki memiliki sedikit antisipasi. Dibandingkan dengan Raja Iblis Brutal yang hampir membunuh mereka saat mereka bertemu, mereka tentu berharap Ningki bisa bertahan. Waktu berlalu, banyak orang berangkat lagi untuk mencari jalan keluar. Hanya sejumlah kecil orang yang tetap di tempatnya, ingin mengetahui apa yang terjadi pada Ningki sesegera mungkin. Satu bulan, lima bulan, satu tahun, tiga tahun, sepuluh tahun. Bagi Wu Yin, jumlah waktu ini mungkin setara dengan beberapa menit di mata manusia. Dia bisa berdiri tak bergerak di tempat yang sama, bahkan tidak mengubah postur tubuhnya. Namun bagi para kultifator Earth Immortal seperti Kaisar Langit, sepuluh tahun bukanlah waktu yang singkat. Saat bumi akan mengalami nirwana, mereka terpengaruh tanpa disadari dan memperoleh kualifikasi yang sangat baik. Mereka membutuhkan waktu yang sangat singkat untuk mencapai budidaya mereka saat ini. Mereka belum benar-benar mengalami pengasingan yang berlangsung selama ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun. Merasa, Kenapa lama sekali? Kaisar Langit sudah sedikit kesal. Dia sangat menyesal. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan tetap tinggal di Mars dengan patuh. Dia bisa saja pergi ke bumi sesekali, dan dia bisa dihormati oleh semua orang. Dia tidak akan seperti ini, terjebak di tempat terpencil. Meskipun mereka juga dapat memilih untuk menerobos langit dan memasuki alam semesta, tidak satupun dari mereka yang melakukannya. Keberanian. Melintasi langit berbintang di alam semesta yang tidak diketahui, budidaya Earth Immortal memang tidak cukup. Jika mereka menghadapi bahaya, mereka akan hancur berkeping-keping dan jiwa mereka akan tercerai-berai. Saat ini, kesadaran Ningki telah sepenuhnya tenggelam oleh ki iblis yang meletus dari hati nenek moyang iblis. Di saat yang sama, kekuatan tubuh fisiknya meroket. Seni suci gajah naga yang mengurung dan seni misterius 89, yang telah menjadi kenangan di selnya, dapat beredar dengan sendirinya. Hancurkan Terobosan Diri Aura Ningki menjadi semakin menakutkan, sampai-sampai Wu Yin tidak punya pilihan selain membawa Celestial Haun dan Nuwa lebih jauh agar tidak terpengaruh oleh Ningki. Hambatan dalam budidaya iblis Dao sepertinya menghilang. Dia masuk ke alam transformasi kuno tanpa halangan apapun, lalu alam pencarian Dao. Akhirnya, ki iblis di tubuh Ningki menyatu dengan kekuatan Istana Abadi. Tidak ada perbedaan di antara mereka. Bentuk Ningki, yang diselimuti kegelapan, terus berpindah antara abadi dan iblis. Setelah mengambil nilai tengahnya, lambat laun berubah menjadi bentuk baru. Bentuk ini bukanlah dewa atau iblis. Itu lahir setelah yang abadi dan iblis sepenuhnya menyatu. Mulai saat ini dan seterusnya, Ningki tidak lagi memiliki budidaya Dao iblis atau budidaya Dao abadi. Keduanya telah sepenuhnya bergabung menjadi satu. Kemacetan tahap awal Dao Kuera Ying Rilem mulai goyah. Satu tahun kemudian, kemacetan telah dipecahkan. Dia telah memasuki tahap tengah dari alam Dao Kuera. Satu tahun lagi telah berlalu. Kemacetan di tahap tengah Dao Seeking Rilem mulai bergetar. Hal ini terjadi berulang kali. Ketika Wu Yin dan yang lainnya tidak punya pilihan selain bersembunyi di kehampaan puluhan ribu mil jauhnya dan melihat Ningki dari jauh, aura Ningki sudah sebanding dengan aura seorang kultifator alam pencarian Dao yang sempurna. Bisakah saudara Ning menggunakan ini untuk menerobos ke langkah keempat? Tapi apakah dia akan menjadi saudara Ning atau leluhur iblis? Ekspresi Wu Yin berangsur-angsur menjadi sangat serius. Aura yang menakutkan, berbahaya, dan mematikan terus-menerus terpancar dari tubuh Ningki. Kalian semua, ikuti aku dan tinggalkan tempat ini. Wu Yin tiba-tiba berbicara. Kaisar Langit dan yang lainnya sedikit terkejut. Kemudian, mereka mengikuti Wu Yin dan terbang ke kehampaan alam semesta dengan ekspresi serius. Seorang kultifator seperti Dugu Yin bahkan bukanlah manusia abadi. Meskipun dia bisa melakukan perjalanan melintasi alam semesta, dia tidak bisa bertahan lama di alam semesta. Sekarang, karena keberadaan Ningki, sepertinya ada bahaya mengerikan yang datang kapan saja. Hanya dengan memasuki alam semesta dia dapat menghindari bahaya dari Ningki untuk sementara. Dia hanya bisa menghindari bahaya dari Ningki untuk sementara dengan memasuki alam semesta. Teguk, teguk. Raungan Samar datang dari dalam tenggorokan Ningki. Melihat ini, proyeksi kapak pangu menebas Ningki tanpa ragu-ragu. Ningki meraung lagi. Dalam kegelapan, ada kilatan cahaya kemasan Samar. Ketika proyeksi kapak pangu melihat jejak cahaya kemasan ini, tiba-tiba ia menarik kembali semua serangannya. Dengan suara deras, ia melonjak ke dalam kehampaan dan menghilang dari pandangan Wu Yin dan yang lainnya. Ningki tiba-tiba kehilangan sasarannya dan meninju tanah dengan pukulan backhand. 3303 Kaisar Langit dan yang lainnya merasakan kulit kepala mereka mati rasa, seolah-olah merinding. Mereka menatap pemandangan di depan mereka dengan tidak percaya. Sebuah planet yang beberapa kali lebih besar dari bumi hancur berkeping-keping hanya dengan satu pukulan. Teknik macam apa itu? Mereka bahkan tidak berani memikirkannya. Mereka merasa seolah-olah mereka dan Ningki adalah orang-orang dari dua dunia yang berbeda. Mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Mata Wu Yin berubah serius. Aturan Dao Surgawi di planet itu sangat lemah. Dia bisa menghancurkannya dengan kekuatan penuhnya, tapi itu tidak semudah Ningki. Namun, bahkan aturan Dao Surgawi yang paling lemah pun masih akan menarik perhatian Dao Surgawi. Bagi seseorang seperti Ningki yang menghancurkan sebuah planet, ada kemungkinan tertentu bahwa hal itu akan menarik kesengsaraan petir Dao Surgawi. Wu Yin baru saja memikirkan hal ini ketika pusaran muncul di kehampaan tidak jauh dari sana. Pusaran ini sepertinya memiliki banyak bintang berkelap-kelip di dalamnya. Ia berputar terus-menerus, semakin cepat dan semakin cepat, dan pusarannya semakin besar. Pada saat yang sama, setelah menghancurkan planet ini, kesadaran Ningki berangsur pulih. Reaksi pertamanya adalah bersuka cita. Perasaan kesadarannya tenggelam dalam kegelapan tak berujung bukanlah perasaan yang baik. Rasanya seolah-olah dia telah menjadi sayuran, dan hanya bisa diam dalam kegelapan, tidak menyadari berlalunya waktu. Mungkin hanya sedetik, tapi saat berikutnya, rasanya puluhan ribu tahun telah berlalu. Untungnya, kekuatan hati leluhur iblis juga mengandung garis keturunan pangu, dan sudah pernah dimurnikan oleh leluhur iblis. Itu menyatu langsung ke dalam tubuhku. Kalau bukan karena jejak garis keturunan pangu ini, yang menarik kesadaranku keluar dari kegelapan tak berujung di saat-saat terakhir, aku mungkin tidak punya kesempatan untuk pulih di masa depan. Hanya saja, aku akan berasimilasi dengan kegelapan tak berujung dan menjadi bagian darinya. Saat pemikiran ini terlintas, Ningki segera menyadari bahwa budidayanya telah mencapai kesempurnaan Pada saat yang sama, tubuh fisiknya telah mengalami transformasi yang menghancurkan bumi. Seni misteri 8-9 telah didorong ke puncak. Lalu saya bisa berubah menjadi apa saja. Mungkin aku bahkan bisa bertransformasi menjadi ras kilin. Seni suci gajah naga yang mengurung telah menembus tingkat ke-66. Jika 33 lapisan dianggap sebagai ambang batas, itu berarti saya telah mengembangkan seni suci gajah naga pembatas sebanyak 2 per 3-nya, dengan hanya satu ambang batas terakhir yang harus dilewati. Kekuatan fisik saya benar-benar meningkat secara eksponensial, bukan hanya karena tekniknya, tetapi juga karena saya sekarang setara dengan ahli seni bela diri. Saya adalah iblis di alam Daokue Rai Ying yang sempurna. Tubuh fisikku sangat kuat sehingga bahkan harta karun tak terhingga tidak akan mampu menyakitiku dengan mudah. Aku ingin tahu apakah labu pembunuh abadi dapat memenggal kepalaku. Ketika Wu Yin melihat mata Ningki tampak kembali jernih, dia segera mengirimkan transmisi suara, Saudara Ning, apakah kamu sudah bangun? Ningki melihat sekeliling dan tersenyum pahit. Aku memang sudah bangun, tapi aku tidak bisa menahan pukulanku sekarang. Aku tidak menyangka akan menghancurkan sebuah planet. Tidak ada makhluk hidup lain di planet ini, jadi kamu tidak perlu mengkhawatirkannya. Yang perlu kamu khawatirkan sekarang adalah murka Dao Surgawi. Wu Yin berkata dengan ekspresi aneh. Murka hukum Surgawi. Pikiran ilahi Ningki bergerak dan segera melihat pusaran yang terus-menerus mengumpulkan kekuatan. Karena kamu menghancurkan sebuah planet, kamu juga menghapus aturan yang telah dibuat oleh aksioma Surgawi di sini. Awalnya, hanya ada kemungkinan tertentu dia akan memperhatikanmu, tapi kamu kurang beruntung. Itu sudah datang. Wu Yin menghela nafas. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya dan langsung berteleportasi sejauh seratus ribu umil bersama Kaisar Langit dan yang lainnya. Saudara Ning, orang lain tidak bisa menahan murka hukum Surgawi. Kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Jangan khawatir, bahkan leluhur iblis pun tidak bisa membunuhku. Aku tidak akan mati semudah itu. Ning Ki melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Tatapannya tertuju pada pusaran, tapi ada kilatan kesungguhan di kedalaman matanya. Aksioma Surgawi mirip dengan roh alam mistik, tetapi mungkin merupakan bentuk kehidupan dengan tingkat yang lebih tinggi. Satu-satunya keuntungannya adalah ia tidak berubah-ubah seperti musuh yang memiliki kecerdasan. Ia akan selalu menurunkan kesengsaraan petir dengan cara yang benar, dan pada saat yang sama, akan memberi orang waktu untuk bersiap menghadapi kesengsaraan tersebut. Meski begitu, Ning Ki tidak pernah meremehkan aksioma Surgawi. Senior, senior itu, dia. Kaisar Langit memandang Ning Ki, lalu mengumpulkan keberaniannya dan berjalan ke sisi Wu Yin, bertanya dengan suara rendah. Telinga semua orang terangkat, mereka tidak tahu apa yang terjadi, tetapi mereka tahu bahwa pusaran itu bukanlah fenomena biasa. Dia menghancurkan sebuah planet dan membuat marah aksioma Surgawi. Oleh karena itu, dia harus menanggung murka aksioma Surgawi. Wu Yin berkata dengan jelas. Apa? Semua orang tercengang. Duguyun berteriak tak percaya, benarkah ada aksioma Surgawi di dunia ini? Ini juga menjadi pertanyaan di hati setiap orang. Pandangan dunia mereka pernah berubah karena mutasi di bumi. Kemudian, setelah memastikan bahwa Wu Yin benar-benar erlangsen, keadaan berubah lagi. Tapi sekarang, pandangan dunia mereka sepertinya sedang runtuh. Mungkinkah ada pepatah yang mengatakan bahwa segala sesuatu sudah ditakdirkan untuk terjadi? Benarkah ada seseorang yang selalu memperhatikan semua makhluk hidup? Senior, apakah aksioma Surgawi eksistensi terkuat di antara para dewa? Duguyun mengumpulkan keberaniannya dan bertanya. Dugu Batian tidak bisa tidak mengagumi juniornya ini. Menghadapi Wu Yin, dia bahkan tidak berani berbicara, tetapi dia berani bertanya tentang identitas aksioma Surgawi. Dia harus mengakui bahwa dia sudah tua. Wu Yin meliriknya dengan acuh-ta'acuh, matanya masih tertutup rapat. Aksioma Surgawi mungkin berbeda dari apa yang kamu pikirkan. Itu bisa berupa keberadaan apapun. Hari ini, itu adalah batu, besok, itu adalah kelinci, lusa, itu adalah makhluk fana. Adapun secara spesifik. Saya juga tidak tahu, karena saya belum pernah melihatnya. Wu Yin tersenyum tipis. Bahkan Erlang Sen tidak tahu apa itu aksioma Surgawi. Semua orang sekali lagi kagum dengan aksioma Surgawi yang misterius. Aku ingin tahu apakah senior itu bisa selamat dari murka aksioma Surgawi. Tatapan semua orang tertuju pada Ningki, mata mereka dipenuhi kekhawatiran, kekaguman, ketakutan, dan segala macam emosi yang rumit. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Tiba-tiba terdengar suara keras dari pusaran tersebut. Suara ini membawa aura suci, seolah-olah dewa sedang memandang rendah manusia dan menanyai mereka. Apa? Mata Wu Yin yang tertutup rapat hampir terbuka. Kelopak matanya bergetar beberapa kali, mulutnya sedikit terbuka, dan sedikit keheranan muncul di wajahnya. Celestial Haun terlihat sangat mirip dengannya. Ini adalah suara aksioma Surgawi. Aksioma Surgawi benar-benar ada di dunia ini. Semua orang kagum dan gembira. Ningki terkejut, jejak kecurigaan muncul di matanya, dan dia melihat pusaran itu. Siapa kamu? Tolong tunjukkan dirimu, jangan main-main. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Suara serupa lainnya terdengar. Ningki mengerutkan kening, apa kesalahan yang telah aku perbuat? Tidak menyesal. Aura suara itu sepertinya menjadi lebih dalam, dan kemudian, cahaya kemasan tiba-tiba keluar dari pusaran, meledak langsung ke arah Ningki. 3304 Sembilan gerbang tersembunyi dalam dibuka. Tubuh fisik Ningki terus berkembang. Dua kali. Empat kali. Delapan kali. 256 kali. 512 kali. Energi darah yang mengerikan melonjak keluar dari tubuh Ningki. Setelah teknik suci gajah naga pembatasnya menerobos ke tingkat surga ke-66, ditambah dengan budidaya dao iblisnya, tubuh fisiknya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Bahkan jika dia tidak menggunakan kekuatan istana abadi, Ningki percaya bahwa dia dapat membunuh kultifator manapun di alam permintaan dao hanya dengan kekuatan fisiknya. Ledakan. Cahaya kemasan berubah menjadi sambaran petir yang menyambar Ningki. Kekuatan mengerikan terus-menerus merusak tubuh Ningki, mengalir ke setiap sel di tubuhnya, mencoba menghancurkan segalanya. Bahkan seorang kultifator normal di alam dao kueri akan kesulitan memblokir kekuatan cahaya kemasan ini. Tanpa cara lain, mereka mungkin akan hancur ke udara setelah dipukul, bahkan tidak ada sehelai rambut pun yang tersisa. Tapi Ningki mengandalkan tubuh fisiknya yang menakutkan untuk menahannya. Seluruh tubuhnya berkedip-kedip dengan listrik, dan busur listrik itu seperti naga emas yang terus-menerus berenang melintasi tubuhnya. Mereka tidak dapat menghancurkan tubuh Ningki, tetapi bulu-bulu di tubuhnya hancur berkeping-keping. Ketika kultifasi seseorang mencapai tingkat tertentu, bentuk kehidupannya akan mengalami perubahan besar. Misalnya, tingkat kultifasi Ningki saat ini jauh lebih kuat daripada Mangki Sun, yang mendominasi dunia abadi. Sehelai rambut di tubuhnya bisa menghancurkan makhluk abadi sampai mati. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Suara itu terdengar lagi. Kesalahan apa yang telah kulakukan? Ningki mengangkat kepalanya, dan matanya tampak bersinar dengan kilat dingin. Dia memandang pusaran itu dengan jijik, seperti raja yang saleh yang telah ada sejak dahulu kala, dan tidak akan pernah menundukkan kepalanya kepada siapapun. Bahkan Dao Surgawi pun tidak. Tidak menyesal. Kilatan cahaya kemasan lainnya keluar. Tapi kali ini, auranya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Ledakan. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Persetan denganmu. Ningki berada dalam kondisi yang menyedihkan. Dia curiga kekuatan sambaran petir ini dekat dengan alam karma. Kekuatan mengerikan telah meresap ke dalam tubuhnya, menghancurkan semua yang ada di organnya. Tidak menyesal. Kilatan cahaya kemasan lainnya keluar. Mata Wuyin serius, dan dia melihat pusaran itu dengan ekspresi aneh. Mengapa Dao Surgawi memaksa Ningki untuk mengakui kesalahannya? Tahukah dia bahwa Ningki tidak mungkin salah, jadi dia menggunakan alasan ini untuk membunuh Ningki. Jika itu benar-benar terjadi, maka itu akan sangat menakutkan. Dao Surgawi selalu netral dan tanpa emosi. Jika ia memiliki emosi yang mirip dengan manusia, maka itu akan menjadi bencana bagi seluruh dunia. Ledakan. Ningki memuntahkan setegup darah, dan tubuhnya tampak diambang pingsan. Ketika Kaisar Langit dan yang lainnya melihat ini, mereka terkejut. Aksioma Surgawi terlalu kuat, senior yang begitu kuat bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depan Aksioma Surgawi. Benar saja, manusia tidak bisa mengalahkan surga. Mereka abadi, Anda juga tidak bisa. Gumam penguasa gunung roh Buddha. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Keluarlah dan lawan aku satu lawan satu jika kamu berani. Ningki menyeringai dan menjulurkan jari tengahnya. Ketika Dugu Yun dan yang lainnya melihat ini, ekspresi mereka menjadi sangat aneh. Meskipun beberapa tahun telah berlalu sejak mutasi bumi, sikap internasional seperti itu masih tetap dipertahankan. Kadang-kadang, orang akan menggunakannya. Namun, mereka tidak menyangka bahwa, senior tua, yang telah hidup untuk Tuhan tahu berapa lama di dalam hati mereka juga akan mengetahui isyarat ini. Pusaran itu sekali lagi mengembunkan cahaya kemasan. Sistem, aku tidak akan mampu menanggung kesengsaraan petir keempat, apapun yang terjadi. Apakah ada cara lain? Ningki melihat pusaran itu dan pikirannya bergerak sedikit. Apakah Tuhan rumah lupa bahwa kamu memiliki garis keturunan pangu? Perintah sistem berbunyi perlahan. Garis keturunan pangu. Ningki sedikit terkejut. Dia tiba-tiba teringat bahwa Erlang Sen pernah berkata bahwa aksiomas surgawi mungkin merupakan wujud transcendent yang terkondensasi setelah darah pangu tumpah ke seluruh dunia. Itu adalah jenis yang tingkatnya lebih tinggi dari roh alam rahasia. Setelah dia menyerap leluhur iblis, dia juga mengintegrasikan garis keturunan pangu ke dalam tubuhnya. Mungkinkah jika dia menstimulasinya, dia bisa membuat aksiomas surgawi mundur. Memikirkan hal ini, kehendak ilahi Ningki dengan panik menyapu seluruh tubuhnya. Akhirnya, dia menangkap jejak garis keturunan pangu yang sangat lemah itu. Pada saat ini, pola urat emas muncul dari bawah kulitnya. Pola berurat ini tampak seperti karakter kuno dan misterius yang tidak dapat dipahami oleh siapapun. Namun, setelah pola urat ini muncul, aura Ningki kembali melejit. Di saat yang sama, proyeksi kapak pangu yang seharusnya lolos, tiba-tiba muncul kembali. Sosoknya terus menyusut hingga mendarat di tangan Ningki. Eh! Begitu Ningki memegang proyeksi kapak pangu, dia merasakan kekuatannya kembali meroket. Saat proyeksi kapak pangu muncul, cahaya kemasan di pusaran itu menyembur keluar lagi. Kali ini, seolah-olah sepuluh petir sebelumnya dipelintir menjadi satu dan berubah menjadi naga emas raksasa, mengaum dan bergegas menuju Ningki. Merusak! Ningki berdiri dengan marah, melambaikan proyeksi kapak pangu, dan langsung menebas naga emas itu. Ledakan! Naga emas itu menghilang. Ningki juga terdorong mundur ribuan mil oleh kekuatan guncangan yang mengerikan. Tidak ada suara yang keluar dari pusaran tersebut, dan pusaran itu juga perlahan menyusut. Ini sudah berakhir. Semua orang sedikit terkejut. Tidak lama kemudian, ketika pusaran itu benar-benar hilang, mereka menghela nafas lega. Saudara Ning, kamu baik-baik saja. Wu Yin bergerak dan muncul tidak jauh dari Ningki. Aku baik-baik saja. Aku akan pulih setelah istirahat sebulan. Ningki tersenyum. Mata Wu Yin tertuju pada kapak pangu, dan matanya berkedip. Leluhur iblis menyebutnya proyeksi kapak pangu. Ini seharusnya bukan kapak pangu yang asli. Sebuah proyeksi. Itu tidak terlihat seperti bayangan. Sepertinya yang asli. Ningki melihat kapak pangu di tangannya dan sedikit terkejut. Seolah setuju dengan kata-kata Ningki, kapak pangu bergetar. Ketika harta karun spiritual primordial mencapai tingkat tertentu, kekuatan magisnya tidak lebih lemah dari seorang kultifator biasa. Proyeksi itu seperti klon, tetapi hanya memiliki sepersepuluh dari kekuatan aslinya. Kapak pangu yang asli mungkin adalah harta karun spiritual primordial kelas 7, tapi proyeksi ini seharusnya hanya tentang kelas 4. Kata Wu Yin. Kelas 4, itu sudah cukup untuk saat ini. Dengan itu, aku tidak akan berdaya melawan raja iblis penghancur surga. Senyuman muncul di mata Ningki. Pada saat ini, lautan kesadarannya bergerak sedikit, dan seorang bayi gemuk tiba-tiba melompat keluar. Dia melihat labu kecil itu menatap kapak pangu di tangan Ningki, dan berkata dengan heran, apakah kamu Tuan Kapak? Kapak pangu bergetar, namun tidak mengeluarkan suara. Sepertinya spiritualitasnya kurang. Ya, itu memang proyeksi Lord Axe. Ia tidak memiliki kebijaksanaan spiritual yang lengkap seperti milikku, dan kekuatannya hanya satu tingkat lebih tinggi dari milikku pada puncaknya. Senyuman muncul di mata labu kecil itu, dan ia hendak menyentuhnya. Pada akhirnya, kapak pangu tiba-tiba mengeluarkan aura yang menakutkan, dan mengenai labu kecil itu, membuatnya terbang puluhan mil jauhnya. Berani sekali proyeksi belaka menjadi begitu sombong. Bahkan Tuan Axe sendiri pun tidak. Labu kecil itu mengusap dadanya dengan ketidakpuasan dan kembali ke sisi Ningki. Tuan Kapak, Anda pernah melihat kapak pangu yang asli? Mata Ningki bergerak sedikit. Labu kecil itu mengangguk. Kembali ke dunia Senluo, Tuan Kapak datang menemuiku tidak lama setelah Kaisar Ilahi Mistik Utara menanamku. Ningki dan Wu Yin saling memandang. Dari kata-kata labu kecil itu, mereka mendapatkan aura penting. 3.305 Labu kecil, ceritakan secara detail apa yang terjadi saat kamu melihat panguaks. Ningki berkata dengan suara yang dalam. Labu kecil merenung sejenak dan berkata dengan ragu, saya kehilangan sebagian ingatan saya. Saya samar-samar mengingat bagian itu, tetapi tampaknya tidak nyata. Saya ingat itu di sekte keluarga bangsawan. Kaisar Ilahi Beisuan sepertinya adalah murid dengan status lebih tinggi. Pada hari aku pergi, Tuan Kapak kebetulan datang berkunjung dan kebetulan melewati halaman rumahku, jadi dia masuk untuk melihat-lihat. Kaisar Ilahi Beisuan tidak mengenal panguaks. Mata Ningki bergerak. Menurut perkataan labu kecil, panguaks seharusnya mengenal seseorang yang statusnya jauh lebih tinggi darinya di kehidupan sebelumnya. Mereka kebetulan lewat dan bertemu satu sama lain. Tentu saja tidak. Labu kecil memandang Ningki dengan tatapan aneh. Bos, kamu baru berada di tingkat keempat dari keadaan karma di kehidupanmu sebelumnya. Tuan Kapak sebanding dengan seorang kultifator tingkat kelima. Bahkan gurumu, sepertinya adalah juniornya. Dia datang mengunjungi Grandmaster. Uyin sepertinya telah mendengar rahasia seperti itu untuk pertama kalinya, dan sedikit keterkejutan muncul di matanya. Dia tidak menyangka panguaks berada di dunia Senluo, dan dia tidak menyangka statusnya begitu tinggi di dunia Senluo. Bahkan Kaisar Ilahi Beisuan, yang meremehkan klan abadi kuno, memiliki status yang jauh lebih rendah darinya. Bahkan jika seorang kultifator langkah kelima bukanlah kultifator teratas di dunia Senluo, statusnya tidak boleh terlalu rendah, bukan? Sepertinya kamu tahu cukup banyak. Ceritakan semua yang kamu tahu. Ningki memandang labu kecil itu sambil berpikir. Labu kecil menggelengkan kepalanya. Aku hanya tahu ini. Bahkan ini pun samar dan tidak pasti, seolah-olah itu bukan ingatanku. Jika aku tidak melihat proyeksi Lord Axe, aku mungkin bahkan tidak akan mengingat ini. Apakah kamu ingat nama sekte itu? Tidak. Apakah kamu ingat nama tuanku di kehidupanku sebelumnya? Tidak. Saudara Ning, dia mungkin kehilangan banyak ingatannya selama perang dewa dan iblis pertama karena luka-lukanya. Mungkin dia akan mengingatnya di masa depan. Wu Yin tiba-tiba berkata. Labu kecil menganggup dengan tergesa-gesa. Ya ya ya. Baiklah. Ningki menghela nafas. Dia melihat sekeliling dan akhirnya menatap Wu Yin. Apakah kita berada di alam rahasia di bulan atau di alam hantu? Ningki tidak yakin apakah pintu tadi adalah susunan teleportasi atau pintu masuk ke alam mistik. Jika yang pertama adalah yang pertama, maka mereka harus menemukan arah yang akurat untuk kembali ke dunia abadi. Kalau tidak, mereka hanya akan tersesat di domain hantu. Saya telah memindai area tersebut dengan telekinesis ilahi saya dan menemukan beberapa planet yang saya kenal. Ini adalah domain hantu, bukan dunia rahasia. Kata Wu Yin. Untungnya, jika ini adalah dunia rahasia, saya harus meluangkan waktu sebelum saya dapat menemukan cara untuk meninggalkan tempat ini. Leluhur iblis pasti telah memasang mantra pembatas di sini. Saya memiliki beberapa metode investigasi yang tidak dapat saya gunakan. Ningki tertawa. Baik itu All Heaven Talisman atau koneksi dengan Void Immortal Hall, semuanya terputus. Jika ini adalah wilayah hantu, maka itu berarti leluhur iblis telah menyiapkan formasi susunan untuk mencegah kebocoran aura. Senior. Kaisar Langit dan yang lainnya perlahan bergerak. Mereka memandang Ningki dan Wu Yin dengan hati-hati. Tentu saja, sebagian besar pandangan mereka tertuju pada Ningki. Bahkan jika mereka tidak melihat pertarungan Wu Yin dan Ningki, mereka tahu bahwa kekuatan Ningki pasti lebih kuat daripada Wu Yin. Proyeksi kapak pangu yang ingin ditekan oleh leluhur iblis yang memproklamirkan diri sedang dipegang di tangan Ningki. Itu terus-menerus mengeluarkan rasa dingin. Ini bukan lagi bulan, juga bukan di Bima Sakti. Jaraknya cukup jauh dari bumi. Jika Anda berencana untuk kembali, saya akan memberikan koordinatnya. Terbanglah perlahan dan Anda mungkin bisa kembali ke bumi. Ningki tersenyum. Semua orang saling memandang. Ini bukan lagi Bima Sakti. Dengan kekuatan mereka, bagaimana mereka bisa bertahan terlalu lama di alam semesta? Selalu ada segala macam bahaya yang tidak diketahui di alam semesta. Senior, bagaimana jika kita tidak berencana untuk kembali? Kaisar Langit bertanya dengan hati-hati. Kalau begitu aku akan membawamu ke tempat yang lebih cocok untuk bercocok tanam daripada bumi. Namun, dengan budidayamu, kamu harus tetap bersikap rendah hati di sana. Ningki tersenyum. Ketika semua orang mendengar ini, jejak kegembiraan tiba-tiba muncul di mata mereka. Mereka memikirkan tempat yang legendaris. Patriark Subhuti, menarik nafas dalam-dalam dan mengumpulkan keberaniannya untuk bertanya, Senior, apakah ini dunia abadi yang legendaris? Dimanakah pengadilan surgawi yang sebenarnya? Itu juga dianggap sebagai dunia abadi, tetapi pengadilan surgawi sudah lama menghilang. Mengenai situasi spesifiknya, Anda dapat bertanya pada diri sendiri ketika Anda sampai di sana. Ningki tersenyum. Apakah kamu sudah mengambil keputusan? Tidak ada yang berencana untuk kembali. Setelah beberapa saat hening, beberapa sosok keluar satu demi satu. Ada hal-hal yang perlu mereka khawatirkan di bulan dan Mars, jadi mereka tidak bisa pergi begitu saja. Setelah pertarungan yang sulit di hati mereka, mereka akhirnya memutuskan bahwa mereka harus kembali apapun yang terjadi. Sebenarnya, ada satu hal lagi yang paling penting. Jika Kaisar Langit dan yang lainnya tiada, dengan budidaya mereka, mereka dapat hidup dengan baik di Mars dan bulan. Jika mereka pergi ke tempat legendaris, bahkan Kaisar Langit dan yang lainnya harus tetap bersikap rendah hati, apalagi mereka. Setengah tahun kemudian, Setelah meninggalkan wilayah hantu, Ningki tiba-tiba menemukan bahwa hubungannya dengan kuil abadi kekosongan telah muncul kembali. Dia langsung membawa semua orang kembali ke kuil void abadi, menghemat waktu perjalanan bertahun-tahun. Apakah ini dunia abadi? Kaisar Langit dan yang lainnya melihat sekeliling dengan kaget, menekan kegembiraan di hati mereka. Ada murid kuil dewa perang yang menjaga kuil kekosongan abadi setiap saat. Murid-murid yang bertugas menjaga kuil kekosongan abadi ini tidak memiliki kultivasi yang tinggi, tetapi mereka berada di tingkat keabadian bumi. Ketika mereka melihat Ningki, mereka segera terbang dengan hormat dan memanggilnya guru kuil. Teman-teman ini baru. Bawalah mereka untuk mendaftar dan untuk sementara menjadi murid sekte luar kuil dewa perang. Ningki pergi bersama Wu Yin setelah memberikan instruksinya. Kaisar Langit dan yang lainnya saling memandang kuil dewa perang. Tampaknya tidak ada legenda seperti itu dalam mitos kuno. Mereka tiba-tiba menjadi sangat gugup. Beberapa penjaga kuil dewa perang memandang mereka dengan rasa ingin tahu. Salah satu dari mereka berkata, kamu beruntung dibawa ke kuil void abadi oleh kepala kuil. Ayo pergi, aku akan membawamu untuk mendaftarkan identitasmu dan mendapatkan tokenmu. Bolehkah aku tahu bagaimana cara memanggilmu, saudaraku? Wu Gang menangkupkan tangannya. Jangan basa-basi. Kamu dan aku akan menjadi saudara mulai sekarang. Panggil saja aku kakak senior Wang Hao. Aku dari keluarga Wang dan memiliki garis keturunan yang sama dengan kepala kuil. Wang Hao merasa bangga saat mengatakan ini. Setelah jeda, dia melanjutkan, ini pertama kalinya Anda ke sini. Anda harus mendapatkan identitas Anda terlebih dahulu sebelum mengajukan pertanyaan lain. Baru-baru ini, Buddha dipangkara secara pribadi telah mengajarkan guru Dharma kuil muda kita di kuil dewa perang. Guru kuil seharusnya sudah pergi untuk menemuinya. Ketika dia punya waktu luang di masa depan, Anda mungkin memiliki kesempatan untuk mendengar guru kuil berhotbah secara langsung. 3306 Rulai, kamu harus menenangkan hatimu. Di bawah pohon bodi, Randeng duduk dengan tenang, dan di depannya ada seorang bayi gemuk yang sedang duduk bersilah. Dia sepertinya sedang melantunkan kitab Buddha, tetapi setiap beberapa nafas, matanya akan tertarik pada sekelilingnya. Seekor kupu-kupu akan terbang ke sana, dan seekor burung akan hinggap di pohon di sana. Di kejauhan, selir suci langit dingin dan Li Xin duduk bersama, tersenyum saat mereka menyaksikan Rulai kecil belajar agama Buddha. Di belakang mereka ada sesepuh berjubah hijau. Sejak dia mengetahui identitas asli Ningki, sikap tetua berjubah hijau terhadap selir suci langit dingin menjadi sangat hormat. Biksu Randeng, anak kecil ini pada dasarnya ingin tahu dan aktif. Bukankah kamu akan melawan surga jika kamu ingin menghapus sifatnya? Ningki tertawa keras dan menerobos udara. Ketika Randeng mendengar itu, dia mengangkat kelopak matanya dan pandangannya tertuju pada Wuyin. Ayah! Ning Rulai sepertinya telah menemukan penyelamatnya. Dia melompat dan menabrak dada Ningki seperti rudal kecil. Kekuatan Rulai kecil telah meningkat dengan sangat cepat, dan dia sudah menjadi dewa emas. Ayah! Saya tidak mengerti apa yang dikatakan Guru Randeng. Mengapa ayah tidak memberitahu Guru Randeng bahwa Rulai tidak mau belajar agama Buddha? Bola mata Rulai kecil berputar-putar. Tuhan sudah kembali. Bisakah masalah itu diselesaikan? Pikiran tetua berjubah hijau itu bergerak sedikit. Selir suci langit dingin dan Li Xin saling memandang dan tersenyum. Ningki telah pergi untuk waktu yang singkat kali ini. Mereka mengira akan memakan waktu beberapa ratus tahun sebelum mereka dapat melihatnya lagi. Ketika Randeng mendengar kata-kata Rulai kecil, dia tidak bisa menahan tawa pahit dan menggelengkan kepalanya. Tidak! Orang tuamu berjanji pada Guru Randengmu bahwa kamu akan mengikutinya untuk belajar agama Buddha. Kamu tidak bisa menarik kembali kata-katamu. Ningki memandang Rulai kecil dengan serius. Rulai kecil sedikit terkejut, tapi dia dengan patuh menganggupkan kepalanya. Maka Rulai akan menepati janjinya. Sangat bagus. Ningki tersenyum. Setelah itu, dia mengembalikan Rulai kecil ke selir suci langit dingin. Keduanya memandang Wu Yin sambil berpikir, lalu membawa Rulai kecil dan pergi, meninggalkan Ningki dan yang lainnya sendirian. Duanko Erlang menyapa Buddha Kuno Randeng. Erlang Shen mengatupkan kedua telapak tangannya dan membungkuk ke arah Biksu Randeng. Bagus sekali. Aku tidak menyangka Kaisar Ilahi Mistik Utara dapat membawamu kembali. Sekarang setelah kamu kembali, mereka tidak jauh lagi. Randeng tersenyum dan mengangguk. Wu Yin menyapa lelaki tua berjubah hijau itu. Mereka jelas merupakan kenalan lama. Kemudian, Ningki mulai berbicara tentang apa yang dia temui sekembalinya ke bumi. Leluhur iblis belum mati. Ekspresi tidak percaya melintas di mata tetua berjubah hijau itu. Buddha dipangkara sepertinya telah meramalkan hal ini. Kultifator langkah keempat memiliki kemampuan untuk mengendalikan karma dan menghindari bencana. Orang biasa tidak dapat bersaing dengannya. Wajar jika dia memiliki sarana untuk melarikan diri dari Kaisar Beisuan dan Jiang Tiansu. Namun, guru masih selangkah lebih maju dari saya. Kali ini, saya masih jatuh ke tangan guru. Saya tidak lagi memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi. Penatua berjubah hijau menghela nafas dan tersenyum. Ada sedikit rasa hormat di matanya saat dia melihat Ningki. Sepertinya daur ramalan Tuan Tua sudah mencapai puncaknya. Mungkin tingkat pengolahannya tidak mengalami kemunduran di bawah tekanan Jiang Tiansu selama bertahun-tahun. Sebaliknya, malah membaik. Buddha dipangkara tiba-tiba menghela nafas. Kapak pangu adalah item dari langkah kelima. Tuan Tua mampu meramalkan bahwa ada kehidupan di tanah leluhur karena dia meramalkan kapak pangu. Hanya mereka yang berada di langkah keempat yang hampir tidak bisa meramalkan hal ini. Dia juga mengirim avatar ke tanah leluhur dan mengirimkan slip diok. Semua ini bukanlah sebuah kebetulan. Buddha dipangkara terus tersenyum. Ningki mengangguk sambil berpikir. Kemudian, dia sedikit terkejut karena dia pergi ke tanah leluhur pada waktu yang tepat. Jika dia terlambat satu langkah, leluhur iblis pasti sudah menekan proyeksi kapak pangu. Mungkin leluhur iblis bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengetahui bahwa dia adalah reinkarnasi Kaisar Beisuan. Sayang sekali kita masih belum tahu apakah saudara Jivei sudah mati atau masih hidup. Ningki menghela nafas. Buddha dipangkara tersenyum dan berkata, Tuan Tua seharusnya punya rencananya sendiri. Dengan proyeksi kapak pangu, kekuatan guru telah kembali ke kesempurnaan agung dari keadaan permintaan Dao. Bahkan jika dia bertemu dengan Raja Iblis, dia akan mampu bertarung. Mungkin ini adalah tanda bahwa para surgawi kuno akan segera kembali. Tetua berjubah hijau tiba-tiba berkata. Dengan adanya Jiang Tian Su, jika para celestial kuno kembali, cepat atau lambat mereka akan menjadi kelemahannya. Ningki menggelengkan kepalanya. Buddha dipangkara mengangguk. Kaisar Beisuan benar, ini bukan waktu terbaik bagi para celestial kuno untuk kembali. Mata tetua berjubah hijau itu bersinar dengan sedikit keseriusan. Meskipun dia selalu ingin para celestial kuno kembali ke kejayaan mereka sebelumnya, Jiang Tian Su seperti pedang yang tergantung di atas kepalanya dan bisa jatuh kapan saja. Ketika leluhur iblis menekan proyeksi kapak pangu, dia memasang semacam mantra pembatas untuk menyembunyikan oranya. Kami tidak memiliki metode seperti itu sekarang. Jika saudara Ning menggunakannya, kamu harus membunuh leluhur iblis secepat mungkin. Setidaknya, Anda harus mengirimnya kembali ke benua iblis. Jika tidak, Jiang Tian Su pasti akan menyadarinya. Bahkan, hal itu mungkin dapat dideteksi oleh keberadaan orang yang membunuh Supreme Saint Pangu. Wu Yin tiba-tiba berkata. Buddha dipangkara dan lelaki tua berjubah hijau saling bertukar pandang. Sebuah legenda muncul di benak mereka. Legenda ini tersebar sepanjang sejarah klan abadi kuno. Menurut legenda, Supreme Saint Pangu dibunuh oleh seorang tokoh besar di dunia Shen Luo. Hatinya berubah menjadi bumi dan menjadi tempat kelahiran klan abadi kuno. Dapat dikatakan bahwa semua dewa kuno menganggap orang suci tertinggi pangu sebagai leluhur mereka. Jika legenda itu benar, maka keberadaan yang membunuh Supreme Saint Pangu mungkin lebih kuat daripada Jiang Tian. Pepohonan jauh lebih menakutkan. Namun, setelah bertahun-tahun, tidak ada petunjuk substansial yang membuktikan hal ini. Perkataan Erlang Shen masuk akal. Iblis selalu licik. Kita harus mengatur alasan untuk memaksa Raja Iblis pengalahkan surga untuk menunjukkan dirinya secara pribadi untuk mengunci posisinya. Tiba-tiba Buddha dipangkara berkata. Alasan, apakah hati leluhur Iblis cukup? Bibir Ningki melengkung. Mendengar ini, semua orang saling memandang dan tersenyum. Hati leluhur Iblis memang merupakan umpan yang sangat bagus. Amitabha, izinkan aku melakukan perjalanan ke sana secara pribadi. Jika itu orang lain, Raja Iblis penghancur surga tidak akan mempercayainya. Buddha dipangkara menyatukan kedua telapak tangannya dan berkata. Aku baru saja menangkap sekumpulan dewa lainnya. Aku ingin tahu apakah Raja Iblis penghancur surga akan menghadiahiku. Di langit berbintang, beberapa setan sedang memegang rantai di tangan mereka. Mereka mengobrol sambil bergegas. Di belakang mereka ada ratusan ribu dewa dengan ekspresi kalah. Tubuh mereka ditusuk dengan rantai. Mereka seperti tahanan saat mengikuti Iblis di kehampaan. Jangan pernah memikirkannya. Ada berapa banyak dewa di sana? Jika Anda dapat menangkap lebih dari seratus juta dewa dalam sekali jalan, mungkin Raja Iblis penghancur surga akan memberi Anda kesempatan untuk langsung melangkah ke alam transformasi kuno. Itu benar. 3307 Kaka, mengapa mereka membawa kita kembali ke alam abadi? Jika mereka ingin membunuh kita, mengapa mereka tidak melakukannya saat itu? Sing Yulei diam-diam mengirimkan suaranya. Meskipun mereka semua dibelenggu oleh rantai yang membatasi, mencegah mereka menggunakan sebagian besar basis budidaya mereka, mengirimkan suara mereka bukanlah masalah. Satu-satunya hal yang harus mereka pertimbangkan adalah apakah Demon Overload menakutkan yang memimpin kelompok itu akan mendengarkan transmisi suara mereka secara tiba-tiba. Mungkin mereka membutuhkan kita untuk melakukan ritual pengorbanan. Ada banyak teknik budidaya kejam di ras iblis. Sing Yulei memandang beberapa kaisar iblis dengan wajah pucat, dan bibirnya bergerak sedikit. Apa? Apakah mereka berencana menggunakan kita sebagai korban darah? Ras iblis terkutuk itu, bagaimana mereka bisa begitu kejam? Sing Yulei sangat marah. Sing Yulei dengan dingin mencibir. Dia melirik ke beberapa sosok yang juga dikurung tidak terlalu jauh. Mereka juga adalah para penggarap jalur iblis. Mungkin mereka telah melakukan hal yang lebih kejam dari ini. Kamu harus ingat, ini adalah dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah. Sing Yulei terkejut dan kemudian mengangguk dengan ekspresi jelek. Dia harus mengakui bahwa Sing Yulei benar. Belum lagi kebrutalan iblis-iblis ini, bahkan makhluk abadi pun tidak akan lebih baik dalam menghadapi keberadaan dengan basis budidaya lebih rendah dari mereka. Mereka akan membunuh dengan mudah. Sayang sekali senior Beisuan tidak bisa menandingi ras iblis. Kalau tidak, kita tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Kita melarikan diri ke alam hantu dan ditangkap oleh ras iblis. Sing Yulei berkata dengan getir. Untungnya, ayah meramalkan hal ini dan membiarkan kita melarikan diri secara terpisah. Kamar dagang Taichu seharusnya tersebar di seluruh alam hantu. Ras iblis tidak mungkin menangkap kita semua dalam satu gerakan. Sing Yulei bersuka cita. Hahaha, dimanapun orang-orangmu bersembunyi, kami akan menggali mereka dan memusnahkan kalian semua dari muka bumi. Kami akan memastikan bahwa dewa tidak lagi ada di dunia ini. Hanya dengan melakukan hal ini kami dapat menghapus penghinaan yang kami derita. Di masa lalu, kaisar iblis tiba-tiba menoleh untuk melihat Sing Yulei dan tertawa keras. Matanya dipenuhi dengan ejekan. Sing Yulei sedikit terkejut. Lalu, ekspresinya berubah jelek. Dia tahu bahwa kaisar iblis telah merasakan pesannya kepada Sing Yulei. Semua makhluk abadi dikejutkan oleh kejadian yang tiba-tiba. Mereka memandang kaisar iblis dengan rasa takut yang masih ada dan merasa takut. Aku capek berjalan. Mari kita berhenti di sini dan istirahat sebentar. Sudah lama sekali aku tidak merasakan kecantikan abadi. Gadis kecil ini cukup enak dipandang mataku, jadi aku akan membawanya. Kaisar iblis berkomunikasi dengan kaisar iblis lainnya sebelum mengungkapkan senyuman sinis dan berjalan menuju Sing Yulei. Sing Yulei tampak putus asa di wajahnya. Beberapa hari yang lalu, hal seperti ini terjadi. Seorang wanita abadi disiksa sampai mati oleh kaisar iblis ini di depan banyak orang abadi. Apakah sekarang gilirannya? Jangan, jangan main-main, jangan sentuh adikku. Sing Yulei dipenuhi dengan penyesalan. Jika bukan karena transmisi suaranya, mungkin ini tidak akan terjadi. Dia seperti singa yang marah saat dia mengaum pada kaisar iblis itu. Kalian para iblis benar-benar hina dan tidak tahu malu. Jika kalian ingin membunuhku, bunuh saja aku. Mengapa kalian harus mempermalukanku? Seorang imortal dengan kepala penuh rambut putih tiba-tiba dimarahi. Di punggungnya ada labu. Aroma anggur tercium dari labu tersebut. Semua makhluk abadi tahu bahwa orang ini adalah dewa abadi tiga ci yang terkenal, tetapi alam abadi telah berubah terlalu cepat. Kekuatan seorang raja abadi bukanlah ancaman bagi iblis. Setan-setan telah dikirim untuk memburu makhluk abadi. Yang terlemah di antara mereka berada di tingkat persatuan primordial, dan ada kaisar iblis yang tak terhitung jumlahnya. Sebelum invasi ras iblis dan kekacauan di dunia alam surgawi, kaisar iblis yang menangkap mereka adalah eksistensi yang tiada taranya. Tua, kamu akan mati. Beraninya kamu bersuara. Pandangan kaisar iblis tertuju pada dewa abadi tiga ci. Dia sepertinya berencana untuk tidak menyerang Sing Yuei untuk saat ini. Sebaliknya, dia berjalan menuju dewa abadi tiga ci. Tuan abadi tiga ci. Mata Sing Yuei memerah, dan air mata mengalir di pipinya. Dewa abadi trici dan dewa berkuda naga abadi adalah teman baik, dan kamar dagang tai cu didirikan oleh dewa abadi berkuda naga. Melihat dewa abadi trici bersedia menyinggung kaisar iblis ini demi dirinya, Sing Yuei semakin merasa putus asa. Kaisar iblis punya banyak cara untuk menyiksa orang lain. Dia terus menyiksa dewa abadi tiga ci di depan semua orang. Rambut putih dewa abadi trici menutupi bahunya. Dia menahan rasa sakit dan tidak mengeluarkan suara. Namun, tidak butuh waktu lama hingga tubuhnya dipenuhi luka dan auranya menjadi sangat lemah. Kaisar iblis lainnya berdiri di kehampaan dengan senyum tipis di wajah mereka, mengagumi pemandangan itu. Kamu sangat keras kepala. Mari kita lihat apakah kamu masih keras kepala setelah aku memasakmu hidup-hidup. Kaisar iblis tiba-tiba tertawa. Dia melambaikan tangannya, dan kualipil muncul di depan semua orang. Air jernih telah disiapkan di kualipil, dan segera mendidih di bawah api iblis. Dia kemudian bertindak seolah-olah dia akan melemparkan dewa abadi tiga ci ke dalam. Mereka akan memasak dewa abadi tiga ci hidup-hidup. Semua makhluk abadi memucat. Anda dapat mencoba. Dewa abadi tiga ci tiba-tiba tertawa. Meski suaranya rendah, ada sedikit tekat di dalamnya. Baiklah, kalian yang abadi memiliki pepatah yang mengatakan, nafsu muncul setelah makan lengkap. Aku akan mengisi perutku dulu, lalu merawat gadis kecil itu. Kaisar iblis terkekeh. Saat dia hendak melemparkan dewa abadi tiga ci ke dalam kualipil, sesosok tubuh melangkah di udara dan muncul di hadapan semua orang dalam waktu kurang dari setengah nafas. Amitabha. Buddha dipangkara menyatukan kedua telapak tangannya dan melantunkan mantra. Seolah merasakan aura Buddha dipangkara tidak biasa, Kaisar iblis bertukar pandang dan membentuk lingkaran pertahanan, mengamati Buddha dipangkara dengan waspada. Siapa kamu? Saya dipangkara. Buddha dipangkara tersenyum. Dipangkara. Bukan hanya Kaisar iblis yang belum pernah mendengar nama ini, bahkan Raja Abadi Trichy dan ratusan ribu makhluk abadi yang dipenjara pun belum pernah mendengar nama ini. Kamu berencana menyelamatkan makhluk abadi ini. Kaisar iblis, yang ingin memasak dewa abadi tiga ci hidup-hidup, menatap Buddha dipangkara dengan dingin. Saya ingin tahu apakah itu mungkin. Buddha dipangkara tersenyum. Kamu harus bertanya kepada Raja Iblis penghancur surga kami. Dia meminta kami untuk menangkap makhluk abadi ini, dan kamu ingin menyelamatkan mereka di tengah jalan. Saya pikir Anda hanya berada di alam transformasi kuno. Belum terlambat untuk berangkat sekarang. Jika tidak, klan Iblis transformasi kuno akan datang untuk menekan Anda. Kalau begitu, kenapa kamu tidak memilih seseorang untuk mengirim surat kepada Raja Iblis penghancur surga atas namaku? Buddha dipangkara tersenyum. Kirim surat. Kaisar Iblis saling bertukar pandang. Baiklah, aku akan memilih sendiri. Buddha dipangkara tersenyum, dan sebuah kuil megah tiba-tiba muncul di belakangnya. Istana Abadi. 3308. Selain Raja Iblis itu, semua orang dapat melihat Raja Iblis lainnya sedang berlutut di pintu masuk kuil. Mereka sepertinya telah berubah menjadi patung dan tidak bergerak sama sekali. Kita sudah diselamatkan. Semua makhluk abadi saling memandang sebelum hati mereka meledak karena kegembiraan. Mereka mengira bahwa mereka akan dibawa ke lokasi yang ditentukan dan disiksa sampai mati oleh para Iblis, namun mereka tidak pernah menyangka bahwa seorang biksu akan muncul entah dari mana. Dia memiliki kekuatan untuk dengan mudah menekan Kaisar Iblis dan menyelamatkan mereka dari jurang keputusasaan. Pada saat ini, lebih dari separuh makhluk abadi memiliki pemikiran untuk menjadi biksu dan masuk agama Buddha. Pesan apa yang ingin kamu kirimkan, aku pasti akan menyampaikannya untukmu. Kaisar Iblis akhirnya sadar dan berbicara dengan nada yang sangat hormat. Baik itu makhluk abadi atau Iblis, mereka yang berada di alam permintaan Dao yang sempurna dan memiliki istana abadi layak untuk dihormati semua orang. Lagi pula, dalam ras Iblis yang luas, selain Raja Iblis penghancur surga, keberadaan seperti ini sudah menjadi kekuatan tempur tertinggi. Bahkan tahap akhir dari ranah Dao Kueri tidak dapat dibandingkan dengan pencapaian besar dari ranah Dao Kueri yang telah menerobos pintu istana terkunci dan melihat istana abadi. Ada perbedaan besar antara keduanya. Selain itu, hal yang paling penting adalah selain Master Iblis penghancur surga, yang merupakan eksistensi langkah keempat, Master Iblis terkuat yang tersisa hanya berada di alam Dao Kuera Ying tahap akhir. Tidak ada kultifator Dao Kuera Ying Rilem yang sempurna. Satu-satunya kultifator Dao Kuera Ying Rilem yang sempurna adalah Master Iblis penghancur surga. Sangat sederhana. Beritahu Raja Iblis penghancur surga untuk membawa ras Iblismu kembali ke dunia Iblis. Jangan menyerang dunia abadi untuk selama-lamanya. Buddha dipangkara tersenyum. Zhao Tong, Xing Yuwei, Xing Yulei, dan bahkan Dewa Abadi Trichi sedikit terkejut ketika mendengar ini. Mereka memandang Buddha dipangkara dengan aneh. Beritahu ras Iblis untuk kembali ke dunia Iblis. Apakah itu mungkin? Raja Iblis itu tertegun sejenak sebelum dia tersenyum pahit. Yang mulia, jika ini pesannya, maka Raja Iblis surga pasti akan marah. Pada saat itu, saya khawatir saya tidak akan bisa hidup. Sambil berbicara, dia melihat ke kuil di belakang dipangkara. Daripada dihancurkan berkeping-keping oleh Raja Iblis penghancur surga, berlutut di depan kuil mungkin memberinya kesempatan untuk terlahir kembali suatu hari nanti. Tentu saja, aku tidak akan mengirimmu ke kematianmu. Katakan pada Raja Iblis penghancur surga bahwa aku memiliki sesuatu yang dia inginkan. Buddha dipangkara tersenyum. Hati Raja Iblis. Jantung leluhur Iblis. Kaisar Iblis menatap Buddha kuno dipangkara dengan bingung. Setelah tiga napas penuh, dia akhirnya bereaksi dan tersentak dalam hatinya. Pantas saja kita tidak bisa menemukan jejak hati leluhur Iblis selama bertahun-tahun. Jadi itu ada di tangannya, pada awalnya, Ras Iblis sudah menerima kabar tentang hati leluhur Iblis. Beberapa tahun ini, Ras Iblis juga mencari hati leluhur Iblis. Pertama, untuk mempersembahkannya kepada Raja Iblis penghancur surga. Kedua, banyak Ras Iblis punya rencana sendiri. Jika mereka bisa menemukan hati leluhur Iblis di tempat terpencil, mungkin mereka bisa meminjamnya. Jika kekuatan Zong mencapai tingkat yang lebih tinggi, itu mungkin tidak lebih lemah dari Raja Iblis penghancur surga. Apakah yang kamu katakan itu benar? Raja Iblis mulai bersemangat. Dia mengira dia akan dihukum oleh Raja Iblis penghancur surga karena telah menculik ratusan ribu celestial, tapi jika dia membawa kembali berita ini, bukan saja dia tidak akan dihukum. Sebaliknya, itu adalah perbuatan baik. Mungkin sedikit hadiah dari Raja Iblis yang mengalahkan surga akan memungkinkannya menerobos ke alam transformasi kuno dan menjadi petinggi ras Iblis. Tentu saja itu benar. Beritahu Raja Iblis penghancur surga bahwa selama dia bersedia menyerah untuk menduduki dunia abadi, hati leluhur Iblis akan diberikan kepadanya. Kata Buddha di Pangkara ringan. Baiklah, saya akan turun dari kudanya dan mengirimkan pesan. Raja Iblis mengangguk, berbalik, dan pergi. Ia tidak perlu meninggalkan kedudukan Buddha di Pangkara, juga tidak perlu membuat janji apapun. Dia percaya bahwa selama Raja Iblis penghancur surga mengetahui berita ini, dia pasti dapat menemukan Buddha di Pangkara. Setelah Raja Iblis pergi, Dewa Abadi Tigachi mendatangi Buddha di Pangkara dan membungkuh hormat. Terima kasih, Guru, karena telah menyelamatkan hidup kami. Sama-sama, sebenarnya, saya datang ke sini hari ini karena dermawan Beksuan meramalkan bahwa semua orang akan menghadapi bencana. Buddha di Pangkara tersenyum. Ningki, yang bersembunyi di kehampaan, menggerakkan sudut mulutnya. Dia sangat penasaran melihat Zhao Tong, Dewa Abadi Tigachi, Xing Yue, dan Xing Yulei pada kesempatan seperti itu. Selain mereka berempat, ada juga beberapa keberadaan yang familiar di antara ratusan ribu celestial. Namun, dia seharusnya hanya bertemu mereka sekali saja. Namun, Ningki tidak mau menunjukkan dirinya sekarang. Dia mengikuti Buddha di Pangkara sepanjang jalan, menunggu Raja Iblis penghancur surga mendatanginya. Dermawan Beksuan Semua orang sedikit terkejut, lalu langsung menyadari siapa yang dibicarakan di Pangkara. Mereka hanya bisa menghela nafas dalam hati. Mereka tidak menyangka Ningki mengetahui makhluk sekuat itu. Zhao Tong bahkan teringat saat pertama kali dia bertemu Ningki, serta apa yang terjadi saat dia dibawa ke sekte pedang mistik. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikitpun sikap mencela diri sendiri di matanya. Pada saat itu, karena bakatnya yang luar biasa, dia diangkat menjadi murid pribadi oleh pedang misterius orang tua. Dia segera menjadi sombong, dan kemudian dia mengalami kemunduran di depan Ningki lagi dan lagi sebelum akhirnya sadar. Sayangnya, sudah terlambat. Zhao Tong menghela nafas dalam hati. Setelah meninggalkan sekte pedang mistik selama bertahun-tahun, budidayanya akhirnya pulih ke alam abadi duniawi, dan dia bahkan telah mengalami banyak pertemuan yang tidak disengaja sebelum akhirnya menjadi dewa surgawi. Tapi dia sudah mendengar bahwa kekuatan Ningki telah lama melampaui kekuatan dewa kuno. Jika dia mengikuti Ningki saat itu, mungkin dia setidaknya sudah menjadi Taiyi True Immortal sekarang. Ikut denganku. Buddha di Pangkara tersenyum. Selanjutnya, Buddha di Pangkara memimpin semua orang melalui banyak formasi teleportasi yang dijaga oleh ras iblis, dan akhirnya tiba di sebuah planet yang sangat dikenal oleh sebagian besar orang surgawi. Bintang Leluhur. Tuhan di Pangkara, apakah kita sudah kembali ke bintang leluhur? Zhao Tong mau tidak mau bertanya. Dia tidak yakin apakah planet ini adalah bintang leluhur yang dia kenal. Begitu mereka muncul, makhluk iblis yang tak terhitung jumlahnya bergegas dari segala arah. Sebagian besar tanahnya sudah tandus, dan itu adalah dunia yang berbeda dari bintang leluhur yang asli. Itu benar, ini adalah bintang leluhur, planet pertama yang dihuni oleh klan Abadi Kunoku setelah keluar dari tanah leluhur. Jejak kenangan muncul di mata Buddha di Pangkara saat dia menunjuk ke arah Sekte Pedang Mistik dan berkata, saat itu, itu adalah pengadilan surgawi. Setelah berhenti sejenak, dia menunjuk ke arah negara bagian Fenglin. Itu dulunya adalah gunung roh surga barat, dan juga tempat para Buddha berkultivasi. Ini adalah pertama kalinya semua orang mendengar rahasia dewa kuno. Mereka sangat terkejut dan langsung memikirkan beberapa legenda tentang klan Abadi Kuno. 3309. Domain Abadi Pengadilan Surgawi Kuno itu. Jejak keraguan muncul di mata seseorang. Kemudian, klan Abadi Kuno juga keluar dari bintang leluhur, itulah sebabnya ada domain Abadi Pengadilan Surgawi Kuno saat ini. Buddha Kuno di Pangkara tersenyum. Semua orang menyadari. Ini pasti sesuatu yang terjadi di masa lalu. Ketika hal-hal ini terjadi, garis waktunya mungkin 10.000 tahun yang lalu. Tuhan, kemana kita akan pergi selanjutnya? Akankah Raja Iblis Penghancur Surga menyetujui kesepakatan ini? Jika dia tidak setuju, saya khawatir dia akan datang sendiri mengetuk pintu kita. Kata Raja Abadi Tiga Chi dengan ekspresi serius. Dia akan setuju. Buddha Kuno di Pangkara tersenyum, berbalik dan pergi. Melihat itu, semua orang segera mengikuti. Tidak lama kemudian, semua orang tiba di reruntuhan Sekte Suanjian. Tempat ini juga dipenuhi dengan setan, dan bahkan ada beberapa setan dengan budidaya yang kuat. Ketika mereka melihat sejumlah besar makhluk abadi muncul, wajah mereka menunjukkan keterkejutan, dan sebelum mereka dapat bereaksi, mereka semua berubah menjadi cahaya kemasan dengan nama Buddha Kuno di Pangkara. Itu menghilang antara langit dan bumi. Sekte Suanjian. Jejak kesedihan muncul di hati Zhao Tong. Dalam jalur kultifasinya, Sekte Suanjian menduduki bagian yang sangat penting. Sekarang setelah dia kembali ke Sekte Suanjian, dia menyadari bahwa Sekte Suanjian telah berubah tanpa bisa dikenali. Banyak bangunan telah dirobohkan oleh iblis, dan itu tampak seperti tumpukan reruntuhan. Di aula iblis terapung di kedalaman alam semesta, Raja Iblis Penghancur Surga dan Raja Iblis lainnya diam-diam mendengarkan pesan dari Kaisar Iblis. Selain Raja Iblis Penghancur Surga, wajah para Raja Iblis lainnya tampak terkejut saat mereka saling melirik. Jantung Leluhur Iblis. Meski mereka selalu mendengarnya, mereka merasa kemungkinan hati leluhur iblis ada di dunia ini hampir nol. Namun, berita yang dibawa kembali oleh Kaisar Iblis mungkin membuktikan bahwa hati leluhur iblis benar-benar ada di dunia ini. Raja Iblis Penghancur Surga, hati leluhur iblis adalah sumber dari leluhur iblis. Meskipun leluhur iblis telah terbunuh, jika Anda bisa mendapatkan hati leluhur iblis, budidaya Anda pasti akan meningkat lebih jauh. Seorang guru iblis tiba-tiba berdiri dan berkata, adapun kesepakatan bagi kita untuk kembali ke benua iblis, tidak perlu mempedulikannya. Rebut saja hati leluhur iblis dari biksu tua itu. Mengapa klan abadi kuno tiba-tiba muncul untuk berdagang? Jika saya ingat dengan benar, selama perang besar keabadian dan iblis yang pertama, budidaya Buddha di Pangkara sudah berada di alam kesempurnaan agung permintaan Dao. Mungkinkah dia telah menembus langkah keempat dan bersiap memasang jebakan untuk menyergap Raja Iblis Penghancur Surga? Salah satu Demon Master yang masih memiliki sedikit rasionalitas berkata dengan tatapan curiga di matanya. Hahaha, serang saya, kecuali Jiang Tiansu dan Kaisar Ilahi Beisuan datang secara pribadi. Namun, jika mereka dapat kembali dari dunia Senluo, kejadian hari ini tidak akan terjadi. Mungkin mereka berdua akan mati di dunia Senluo. Guru Iblis Penghancur Surga tiba-tiba tertawa. Aku sendiri yang akan pergi ke sana dan melihat apa yang mereka miliki. Jika itu benar-benar hati leluhur iblis, aku bisa menggunakannya untuk menerobos ke alam takdir surgawi. Di alam ini, bahkan jika Jiang Tiansu dan surgawi mistik utara Kaisar datang, aku masih bisa membunuh mereka. Raja Iblis Penghancur Surga benar. Master Iblis itu menyetujuinya dengan canggung. Namun, dia tetap merasa ada yang tidak beres di hatinya. Hanya saja emosi Bai Tian Demon Master sangat gelisah saat ini, dan jika dia mengajukan keberatan, dia mungkin akan ditekan olehnya dengan membalikkan tangannya. Selama periode waktu ini, berapa banyak dewa yang telah ditangkap di Aula Iblis? Master Iblis Penghancur Surga tiba-tiba tertawa. Beberapa Master Iblis saling memandang, dan salah satu dari mereka berkata, tidak termasuk mereka yang meninggal dalam beberapa hari terakhir, seharusnya ada sekitar 10 miliar orang yang tersisa. 10 miliar, meski tidak banyak, tapi, bahwa semuanya, jika dia ingin membuat kesepakatan denganku, aku ingin melihat apakah dia bersedia mengorbankan nyawa para dewa ini. Master Iblis Penghancur Surga terkekeh. Tidak lama kemudian, pasukan besar Demon Race keluar dari Demon Hall. Di belakang mereka, ada sangkar langit dan bumi yang sangat besar, dan 10 miliar dewa terperangkap di dalamnya. Wajah mereka pucat, dipenuhi keputus asaan, kemarahan, dan kebencian, tetapi mereka tidak punya pilihan selain mengikuti jejak ras iblis di depan mereka. Jika mereka menyentuh tepi kandang, mereka akan disucikan dan dibunuh. Bahkan jiwa mereka tidak akan mampu bertahan. Apa yang ras iblis coba lakukan? Mereka tidak membunuh kita, tapi apakah mereka mencoba mempermalukan kita dengan metode kejam seperti itu? Yang di depan sepertinya adalah guru iblis penghancur surga. Saya khawatir sesuatu yang besar akan terjadi. Saya merasa kita telah menjadi sandera. Sandera. Mungkinkah Senior Beisuan mengetahui bahwa kita telah ditangkap, dan ingin membuat kesepakatan dengan ras iblis untuk menyelamatkan kita? Begitu tebakan ini keluar, wajah 10 miliar dewa segera menunjukkan sedikit harapan, dan mereka menantikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Hehehe. Master iblis penghancur surga secara alami memperhatikan gerakan mereka, dan tidak bisa menahan tawa sinis di dalam hatinya. Buddha dipangkaradan yang lainnya bergegas menuju bintang leluhur, dan tidak mungkin merahasiakan keberadaan mereka. Oleh karena itu, Master iblis penghancur surga segera mengunci lokasi mereka, dan bergegas menuju bintang leluhur bersama semua orang. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, mereka tiba di luar bintang leluhur. 10 miliar dewa terperangkap di dalam sangkar, dan pemandangan seperti itu segera menarik perhatian dewa yang mengasingkan diri di Sekte Suanjian. Lihat. Sing Yulei berdiri dari tanah, dan menatap sangkar di langit, yang penuh dengan dewa. Ras iblis telah menangkap begitu banyak dewa dalam periode waktu ini. Ekspresi Sing Yulei juga sangat jelek. Master iblis penghancur surga seharusnya ada di sini, kan? Mereka membawa begitu banyak dewa ke sini, apakah mereka berencana mengancam guru di pangkara untuk menyerahkan hati leluhur iblis? Ras iblis memang licik, mereka sama sekali tidak berniat membuat kesepakatan dengan Tuhan di pangkara. Sepertinya kita tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Senyuman pahit muncul di wajah seseorang. Bunga teratai berkelopak sembilan tiba-tiba muncul di bawah tempat duduk Buddha di pangkara, membuatnya melayang di udara. Pada saat yang sama, tubuh Buddha di pangkara terus berkembang. Sepuluh kaki, sepuluh kaki, seratus kaki, seribu kaki. Dalam beberapa saat, seorang Buddha raksasa yang sepertinya mampu menembus kubah muncul di langit di atas mereka. Sing Yulei dan yang lainnya semuanya berada di bawah platform teratai. Mereka dapat merasakan energi hangat terus mengalir ke dalam hati mereka, menyebabkan kecemasan dan ketakutan mereka berangsur-angsur hilang. Amitabha, Guru Iblis Penghancur Surga, kita bertemu lagi. Buddha di pangkara melantunkan nama Buddha yang dapat didengar di seluruh wilayah bintang, dan memandang Guru Iblis Penghancur Surga dengan senyuman tipis. Di pangkara, itu benar-benar kamu. Aku tidak menyangka kamu akan hidup sampai sekarang. Sarana penyelamat hidup keledai botak memang lebih baik daripada dewa kuno. Guru Iblis Penghancur Surga mengambil satu langkah ke depan, dan tubuhnya juga membesar, bahkan lebih tinggi dari tubuh Buddha seribu kaki di pangkara. Sing Yulei dan yang lainnya melihat ini, dan lambat laun mereka menjadi sedikit lebih khawatir. Bukan senior biksuan, siapa biksu ini? Sepuluh miliar dewa disangkar langit dan bumi memandang di pangkara dengan kaget, tapi ada secerca harapan di hati mereka. Dari perkataan Guru Iblis Penghancur Surga, mereka dapat menebak asal-usul Buddha di pangkara, dan dia mungkin satu generasi dengan Guru Iblis Penghancur Surga. Jika itu masalahnya, mereka akan dapat melarikan diri hari ini. Harapannya lebih besar. Satu Iblis dan satu Buddha sepertinya memenuhi seluruh dunia, dan mereka saling berhadapan dari jauh. 3310. Apa itu tadi? Semua orang menatap kosong ke arah kapak pangu. Tidak ada yang tahu mengapa pemandangan seperti itu tiba-tiba muncul ketika Buddha di pangkara dan Raja Iblis Penghancur Surga sedang berhadapan satu sama lain. Di sisi ras Iblis, para Master Iblis dari berbagai suku yang berkumpul dengan Master Iblis pengalahkan surga merasakan hawa dingin di punggung mereka saat kapak pangu muncul. Setiap helai rambut di tubuh mereka berdiri. Ini adalah sesuatu yang hanya akan terjadi ketika mereka menghadapi situasi yang sangat berbahaya. Klan Abadi Kuno benar-benar menyergap kita. Para Demon Master saling memandang dengan tidak percaya. Apakah otak Klan Abadi Kuno dipenuhi air? Mengapa mereka berpikir untuk menyergap kultifator langkah keempat? Hahaha! Raja Iblis Penghancur Surga tertawa liar tanpa melihat ke arah kapak pangu. Apakah kamu pikir kamu bisa menanganiku dengan tipuan sekecil itu? Tampaknya hati leluhur Iblis tidak ada di tanganmu. Baiklah, aku akan membunuh kalian semua hari ini. Meskipun dia tersenyum, kata-kata Raja Iblis Penghancur Surga dipenuhi dengan niat membunuh yang sangat dingin. Dia sangat marah. Pihak lain seharusnya tidak menggunakan hati leluhur Iblis sebagai umpan. Metode kekanak-kanakan dan tidak berguna seperti itu hanya akan menyebabkan pembalasan yang lebih kejam dari klan Iblis. Of! Kapak pangu dengan mudah memotong Kepala Raja Iblis Penghancur Surga. Ekspresi wajahnya langsung membeku, dan sedikit keheranan perlahan muncul di matanya. Sebelum kepalanya jatuh ke tanah, beberapa serangan kapak datang. Dengan beberapa tebasan, Kepala Raja Iblis Penghancur Surga hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, sosok Ningki yang memegang kapak pangu muncul di hadapan semua orang. Ketika Zhao Tong dan yang lainnya melihat Ningki, mereka terkejut. Ningki tidak berhenti. Dia tidak yakin apakah keberadaan alam karma langkah keempat akan terbunuh dengan mudah, jadi dia terus memegang kapak pangu dan menebas tubuh guru Iblis Penghancur Surga. Setelah beberapa pukulan, tubuhnya hancur berkeping-keping. Raja Iblis Penghancur Surga. Para Demon Master dari berbagai suku menyaksikan adegan ini dengan mulut ternganga. Itu Senior Bae Suan. Jadi Senior Bae Suan selalu berada di sisi kita. Apakah Raja Iblis Penghancur Surga dibunuh oleh Senior Bae Suan? Apakah alam surgawi kita menang? Klan surgawi di bawah, serta miliaran dewa yang dipenjara di penjara langit dan bumi, semuanya bersemangat dan jantung mereka berdebar kencang. Pantas saja Tuhan berkata bahwa Senior Bae Suan yang mengundangnya. Jadi Senior Bae Suan bersembunyi di samping kita, menunggu kesempatan tadi. Saudari. Sing Yulei sangat bersemangat. Dia tahu bahwa saudara perempuannya memiliki hubungan dekat dengan Ningki. Karena Ningki ada di sini hari ini, dia tidak akan membiarkan apapun terjadi pada mereka. Jangan merayakannya terlalu dini. Raja Iblis Penghancur Surga adalah pemimpin ras iblis. Aku khawatir dia tidak akan mudah untuk dihadapi. Sing Yulei berkata dengan sungguh-sungguh. Tetapi bahkan Raja Iblis Penghancur Surga pun dipotong menjadi daging cincang. Begitu Sing Yulei selesai berbicara, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Potongan daging yang berserakan di udara terus mengembun, seolah-olah akan membentuk tubuh baru. Melihat ini, para abadi terkejut. Di sisi lain, para iblis menghela nafas lega. Kemudian, bibir mereka membentuk senyuman mengejek. Anda, mati, membekukan. Ya. Itu adalah suara yang sepertinya datang dari neraka, penuh dengan kemarahan dan kebencian yang tak ada habisnya. Pu-pu-pu. Saat daging cincang terbentuk, Ningki sekali lagi memegang kapak pangu dan memotongnya menjadi daging cincang. Semua Demon Master mengungkapkan ekspresi terkejut sekali lagi. Bukankah Raja Iblis yang mengalahkan surga sedang menggoda mereka? Sepertinya bukan itu masalahnya. Harta Dharma apakah kapak itu? Itu benar-benar dapat menghancurkan tubuh fisik Raja Iblis yang mengalahkan surga. Mereka sangat terkejut. Ras Iblis fokus pada tubuh fisik. Meskipun mereka telah mencapai langkah keempat dan memperoleh banyak mistik lainnya, tubuh utama mereka tetaplah tubuh fisik. Semua budidaya mereka didasarkan pada tubuh fisik. Baru saja, ketika Raja Iblis pengalah surga dipotong menjadi daging cincang, mereka terkejut. Belakangan, mereka mengira Raja Iblis pengalah surga sengaja menggoda mereka. Namun, situasi saat ini nampaknya tidak tepat. Setiap kali Raja Iblis mengalahkan surga mencoba memadatkan tubuh fisik, Ningki akan mengayunkan kapak pangu dan memukulnya beberapa kali. Di kejauhan, Wu Yin dan lelaki tua berjubah hijau berdiri berdampingan. Melihat pemandangan ini, keduanya memiliki ekspresi khawatir di mata mereka. Wu Yin melirik ke langit sebelum tatapannya tertuju pada Ningki. Bibirnya bergerak sedikit. Saudara Ning, jika kita tidak segera membunuhnya, cepat atau lambat aura kapak pangu akan dirasakan oleh dunia luo ilahi. Saya juga ingin, tetapi tubuh fisik orang ini terlalu menakutkan. Proyeksi pangu aksetara dengan harta karunconate Numinous kelas 4 dan dapat membunuh kultifator langkah keempat, tetapi tidak dapat membunuhnya sepenuhnya. Namun, dia harus mati total setelah beberapa kali lagi. Dalam waktu sesingkat itu, dunia luo ilahi mungkin tidak dapat mendeteksinya. Saya merasakan pergerakan kapak pangu. Saat Ningki mengirimkan pesan, dia mengacungkan kapak pangu. Dia seperti seorang tukang daging, menggunakan langit dan bumi sebagai talenan untuk memaksa Raja Iblis penghancur surga bereinkarnasi lagi dan lagi. Teguk, kamu, gulu-gulu, kapak macam apa ini? Setiap kali daging cincang Raja Iblis penghancur langit mengembun, ia akan mengeluarkan jeritan yang mengerikan. Ceritan ini berangsur-angsur berubah dari kemarahan dan kebencian menjadi kebingungan dan kengerian. Ini karena dia menemukan bahwa pihak lain, seorang kultifator di alam pencarian dao yang sempurna, sebenarnya dapat menekannya dengan kapak ini. Tubuh kedagingannya adalah asal-usulnya. Setiap kali dihancurkan, budidayanya akan turun dengan cepat. Akhirnya, ketika tubuh dagingnya dihancurkan untuk kesembilan kalinya, daging Raja Iblis penghancur surga tidak lagi terkondensasi. Separuh dagingnya langsung terbakar, berubah menjadi kabut darah yang memenuhi langit. Kekuatan yang dibawa oleh kabut darah ini membawa sisa kekuatan Raja Iblis penghancur surga. Kekuatan yang dibawa oleh kabut berdara ini membawa sisa daging cincang dan menghilang dari pandangan semua orang. Sebelum menghilang, suara Raja Iblis penghancur surga terdengar lagi. Tidak peduli siapa kamu, aku akan kembali untuk mencarimu. Ketika hari itu tiba, aku harap kamu bisa mencuci lehermu sampai bersih dan menunggu aku mematahkannya. Auramu sepertinya sudah turun ke langkah ketiga. Aku ingin tahu apakah kamu masih memiliki kesempatan untuk melangkah ke langkah keempat. Mata Ningki menunjukkan sedikit ejekan. Dia tidak bisa menghentikan Raja Iblis penghancur surga untuk melarikan diri, tetapi pada saat itu, dia dengan jelas merasakan aura Raja Iblis penghancur surga telah benar-benar turun satu tingkat. Dia percaya bahwa meskipun Raja Iblis penghancur surga melangkah ke langkah keempat, dia mungkin tidak berani memasuki dunia abadi dengan gegabuh. Terlebih lagi, sumbernya telah dihancurkan berkali-kali oleh proyeksi Panguaks. Dia menganggap apakah dia akan memiliki kesempatan untuk melangkah ke langkah keempat dalam hidup ini adalah masalah besar. Raja Iblis penghancur surga, hilang. Para penggarap ras abadi yang hadir menatap kosong pada pemandangan ini. Bahkan setelah tujuh atau delapan napas, mereka masih tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Sampai, tatapan Ningki tertuju pada tujuh atau delapan Master Iblis yang tersisa. Ningki menyingkirkan proyeksi Panguaks dan perlahan berjalan menuju kelompok Demon Masters. Dengan setiap langkah yang diambilnya, istana abadi di belakangnya menjadi lebih terlihat. Namun, para Demon Master ini ditekan oleh aura menakutkan Ningki dan tidak berani bergerak sama sekali. Ketika Ningki berjalan di depan mereka, istana abadi penekan neraka di belakangnya benar-benar terlihat. Terima kasih telah menonton!